Untuk merangkum peminatan desain grafis UPH, awal-awalnya itu kita menggunakan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari di semester awal dan implementasiinnya ke hal-hal yang lebih konkret dan visual yang nggak abstrak. Setelah setahun saya berada di peminatan desain grafis ini, saya melewati berbagai macam tugas yang dimulai dari bagaimana cara membuat satu komposisi dasar yang dapat diterapkan pada berbagai format. Kemudian saya juga belajar mengenai branding dan pentingnya membangun suatu identitas yang baik untuk suatu brand. Kalau lihat dari kelas-kelasnya sih, dari studio utama yang ntar kita dibagi jadi tiga. Yang pertama kita akan belajar layouting dulu. Kenapa layouting di awal? Menurutku sih karena ya kan semua yang akan kita desain itu kan nanti akan di layouting. Makanya di awal kita harus belajar dulu cara layout yang baik dan benar biar informasinya gimana biar bisa kasih informasi ke orang yang bakal ngeliatnya dengan baik gitu. Habis itu nanti di yang kedua sama tiga ini kita akan belajar untuk membuat brand. Cuma di yang kedua kita mulai dari logo sampai bikin sistem visualnya. Jadi kita bikin guidebook, brand guidebooknya gitu. Terus yang ketiga itu kita lebih jauh lagi, kita akan belajar pengaplikasiannya dalam strategi marketing, dalam packaging-packaging. Tiga tahun belajar desain grafis di UPH, aku nggak cuma belajar gimana caranya merancang visual dengan bagus, tapi aku juga belajar gimana sih pemahaman konsep dibalik sebuah desain. Nggak cuma belajar jago-jagoan pakai software, tapi aku juga bisa nih ngejelasin dan tahu ketika ditanya gimana sih desain yang bagus. Terima kasih telah menonton!